Tapi lu gak nuntut Can, kan pake nama lu nih Kalau saya sih tipe-tipe orangnya US lah Kalau selama masih bisa dimaafkan, dimaafkan aja lah Saya paling malas sebenernya berurusan sama yang hal-hal seperti ini gitu Dulu adik saya pun juga pernah mengalami hal seperti ini Dan lebih parah justru Orangnya datang ke rumah Kayak adik saya namanya Adit dulu Terus ada orang yang mengaku-ngaku adik-adik palsu Dengan berpacaran sama salah seorang cewek ini nih Jadi dulu aku lagi butuh posannya kirimin uang Aku lagi butuh buat perawatan mamaku, mamaku lagi sakit kirimin uang Sampai akhirnya berapa juta gitu Kesel kan, datang ke rumah, kamu gimana gini-gini Lah kamu selama ini teleponin sama Adit pernah ke Jokowi? Gak pernah, coba sekarang ngomong ke aku Bener, telepon diangkat sama Adit palsu gitu Kalau lu liat kan bukan gua gitu Nah itu adik aku aja pernah mengalami hal yang lebih buruk daripada itu Kalau saya sih Alhamdulillah selama ini Kasusnya sekarang ini mungkin Korban-korbannya aja sih yang kasihan Kalau saya sih lebih dibawa namanya Kalau saya sih Insya Allah Maka sih memaafkan Cuman ya teman-teman korbannya inilah yang kasihan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya